Intro Kepolisian Resort Tanakaro terguncang akibat keterlibatan Ibtu Samson Sembiring yang menjabat sebagai Kapolsek Payung dalam transaksi terlarang. Keterlibatannya diketahui dari penangkapan yang dilakukan petugas Satres Narkoba Polres Tanakaro terhadap tiga orang yang diduga pengedar dan pemakai narkoba jenis sabu di wilayah Kecamatan Payung, Kabupaten Karo akhir Desember 2019 lalu. Salah satu dari tiga tersangka akhirnya mengakui keterlibatan satu oknum perwira polisi di jajaran Polres Karo. Untuk penyelidikan dan penyelidikan yang transparan, kasus ini diserahkan ke Direkturat Tresor Senarkoba, Polda Sumut. Dari pemeriksaan yang kita lakukan benar bahwa memang barang narkotika tersebut diperoleh dari oknum tersebut dan untuk kepastiannya, untuk penanganannya sekarang ditangani oleh di Narkoba Polda Sumatera. Berarti langkah kita untuk ibaratnya ke transparansi, kita limpahkan langsung ke Polda ini? Iya, atas perintah pimpinan juga untuk menjaga image di dalam penanganan kita itu transparan dan tidak memandang bulu sehingga diambil kebijaksanaan untuk transparan penanganannya dilimpahkan ke Direkturat Narkoba Polda Sumut. Dari Tanah Karo, Sumatera Utara, Tim Liputan, Triberata TV, Salam Triberata.